Di dalam rumah lelang yang ramai. Di depan konter, berdiri seorang pria berjubah hitam dengan sarung pedang tersampir di punggungnya. Rumah lelang dipenuhi orang-orang dengan segala macam pakaian aneh, jadi pria itu tidak menonjol. Di belakang konter, wanita parubaya memandang Suyun dan memutar matanya, aku tahu kamu tidak akan bisa menyelesaikannya. Karena kamu tidak memiliki kemampuan, jangan sembarangan mengambil misi. Apakah kamu tahu berapa banyak pekerjaan yang anda lakukan pada kami? Jika anda punya waktu untuk disiasiakan, mengapa tidak anda habiskan untuk pelatihan? Jika anda tidak memiliki kemampuan, mengapa mengambil misi? Kata-katanya penuh dengan ejekan. Suyun mengabaikan keluhan wanita itu dan segera menunjuk ke misi lain. Dia meletakkan bukti kualifikasi di konter dan berkata dengan acuh-ta'acuh, daftarkan misi itu untukku. Kakamu masih ingin mengambilnya? Wanita parubaya menatap Suyun dengan mata terbuka lebar. Saya memiliki wewenang. Tolong bantu saya mendaftarkannya. Jika anda tidak mau, saya bisa pergi ke rumah lelang untuk mengadu kepada anda. Mendengar itu, wajah wanita parubaya itu langsung memerah. Setelah gagap selama setengah hari, dia hanya bisa dengan patuh melakukan apa yang diperintahkan. Tolong bantu saya memposting misi perekrutan. Saat itu, suara yang jelas keluar dari samping. Setelah itu, bukti kualifikasi ditempatkan di konter. Suyun melirik bukti kualifikasi dan menyadari bahwa itu kabur. Jelas bahwa informasi di piring itu tertutup. Orang yang datang mungkin seseorang dengan status. Dia menoleh untuk melihat. Dia melihat seorang pria dengan wajah panjang dan rambut belah tengah berdiri di sampingnya. Dia berpakaian hijau dan memiliki sosok ramping. Ketika dia tersenyum, dia sangat hangat. Menyadari bahwa Suyun menilai dia, pria itu balas tersenyum untuk menunjukkan keramahannya. Oh, jadi Tuan Muda Nanggong. Bisakah saya bertanya misi perekrutan seperti apa yang Anda ingin saya posting? Wanita muda ini akan segera menanganinya untuk Anda. Wanita parubaya itu segera menghentikan apa yang dia lakukan untuk Suyun. Dia mengungkapkan senyum tersanjung dan berbicara dengan hormat. Nona muda ini, mulut Suyun berkedut. Pergi dan tangani dulu adik laki-laki ini. Aku tidak terburu-buru. Pria itu tertawa. Eh iya, adik laki-laki ini masih mencari. Dia tidak terburu-buru. Tuan Muda Nanggong, katakan saja. Tidak masalah. Wanita parubaya itu tampaknya sama sekali tidak peduli dengan Suyun saat dia berbicara dengan pria itu. Dia praktis merangkak di konter dan melihat gairah di matanya, seolah-olah dia ingin melompati konter dan menerkam pria bernama Nanggong. Tapi Suyun memiliki kesan yang baik tentang Nanggong, jadi dia tidak mengeksposnya, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Saudaraku, kamu bisa mengumumkannya dulu. Aku akan memeriksanya. Aku benar-benar minta maaf soal itu. Terima kasih, kakak. Nanggong menangkupkan tinjunya dan tertawa, lalu berkata, Saya membutuhkan seseorang yang berada di sekitar tahap kelima dari alam bintang roh, tetapi tidak dapat melebihi tahap ke-6. Saya membutuhkan dia untuk menyelesaikan misi untuk saya, seperti untuk misi apa adalah, saya khawatir kita harus membicarakannya secara langsung. Jika dia dapat menyelesaikan misi untuk saya, saya akan membayarnya 200 ribu koin budidaya. Anda dapat menggantungnya seperti ini, batas waktunya satu hari, setelah hari ini, saya tidak membutuhkannya lagi. Nanggong tersenyum pahit, seolah dia memikirkan sesuatu yang mengkhawatirkan. Di sisi lain, saat Suyun mendengar ini, jantungnya berdebar kencang. 200 ribu koin budidaya. Itu adalah sosok astronomi. Lagipula, bukankah dia membutuhkan uang ini sekarang? Dia mengangkat kepalanya dan bertanya pada Nanggong, misi apa yang dibutuhkan Tuan Muda Nanggong untuk diselesaikan orang ini. Kakak, apakah kamu tertarik? Nanggong tertawa, dia telah memperhatikan bukti kualifikasi yang telah ditempatkan Suyun di konter, dan tahu bahwa kekuatan Suyun sesuai dengan kebutuhannya. Tentu saja. Suyun menganggupkan kepalanya. Dengan peralatan kekaisaran tingkat ke-7, Suyun tidak takut Nanggong akan menyakitinya, lebih jauh lagi, dia hanya seekor ikan kecil, tidak perlu baginya untuk menyakitinya. Menambahkan bahwa wanita tua yang menangani pendaftaran sangat akrab dengan pria itu, terlihat bahwa dia adalah tokoh terkenal di Sky Central City. Gelombang bukankah ada keluarga Nanggong yang setenar keluarga Feng di Sky Central City? Mungkinkah Nanggong adalah Tuan Muda dari keluarga Nanggong? Gelombang itu tentang benar. Gelombang Suyun berpikir. Itu hebat. Nanggong sangat gembira, dia segera menarik tangan Suyun dan berjalan keluar, Saudaraku, ikuti aku. Kemana? Ke rumah saya. Ah. Suyun langsung terkejut. Retakan. Sebuah pintu batu besar perlahan terbuka, dan sedikit asap hijau keluar dari dalam. Kemudian, seorang gadis berpakaian merah berjalan keluar. Dia terlihat tidak lebih dari 11 atau 12 tahun. Wanita muda itu memiliki bibir merah dan gigi putih, wajahnya imut dan mengemaskan, tubuhnya sangat indah, dan di pantatnya yang gagah ada ekor rubah seputih salju. Yo, Saudari Junior, aku tidak pernah berpikir bahwa kamu benar-benar menungguku keluar, ini benar-benar aneh. Wanita muda itu terkikik dan berbicara dengan seorang wanita berjubah putih di pintu batu. Wanita itu memandangi wanita muda di depannya, wajahnya yang cantik menunjukkan sedikit keheranan, kakak senior, apakah Anda menerobos lagi? Mengapa saya tidak bisa merasakan ki Anda? Apa tingkat kultifasi Anda sekarang? Kenapa kamu tidak menebak? Hukian Mei tertawa. Long Sian Li tidak mengucapkan sepatah kata pun, ekspresinya kembali normal. Baiklah, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Hukian Mei memeluk payudaranya dengan ekspresi malas. Long Sian Li ragu-ragu sejenak, lalu berkata, hari ini, aku sebenarnya di sini untuk mengucapkan selamat tinggal pada kakak senior. Selamat tinggal, senyum Hukian Mei membeku. Ya, selamat tinggal. Long Sian Li menganggupkan kepalanya, elit sekte saya akan mengikuti pemimpin sekte ke tempat khusus untuk berkultivasi. Mereka akan tinggal di sana untuk jangka waktu yang lama, dan mungkin tidak kembali ke benua langit bela diri untuk waktu yang singkat. Waktu. Tempat spesial. Apa itu? Saya tidak yakin saat ini, dikatakan bahwa tempat ini membutuhkan seseorang untuk memimpin. Pemimpin sekte tertinggi pernah memiliki persahabatan dengan makhluk maha kuasa. Makhluk maha kuasa ini baru saja datang ke benua langit bela diri. Jadi dia datang ke sekte pedang abadi untuk memberi hormat kepada pemimpin sekte tertinggi. Setelah memberi hormat, dia menjelaskan keinginannya kepada pemimpin sekte. Pemimpin sekte langsung setuju, dan kami akan berangkat dalam beberapa hari. Oh. Jadi seperti itu. Hukian Mei melirik Long Sian Li, lalu tiba-tiba tertawa, Saudari Junior, jangan mengucapkan selamat tinggal, aku tidak tahan berpisah denganmu. Bagaimana dengan ini? Beritahu pemimpin sektemu, dan bawa aku bersama. Aku tidak bisa melangkahi aturan sekte, belum lagi terserah pemimpin sekte untuk memutuskan siapa yang akan dibawa. Aku tidak bisa memutuskan. Long Sian Li menggelengkan kepalanya. Heh, pelit sekali. Hukian Mei mendengus, ekspresinya agak tidak puas, matanya berbalik, menatap Long Sian Li, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Pada saat ini, Long Sian Li menggigit bibirnya, setelah beberapa saat, dia berbicara lagi, Kakak Senior, sebenarnya aku datang untuk menemuimu hari ini, pertama untuk mengucapkan selamat tinggal padamu, dan kedua untuk meminta bantuanmu. Apa itu? Hukian Mei tidak mengerti. Long Sian Li dengan ringan memalingkan wajah kecilnya, jejak kesedihan melintas di matanya, dia dengan ringan mengerutkan bibirnya, dan berkata, Kakak Senior, aku tahu bahwa hubunganmu dengan Su Yun tidak buruk, jika kamu melihatnya lain kali, bisakah kau menanyakan sesuatu untukku? Su Yun. Hukian Mei terkejut, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang kamu ingin aku tanyakan padanya. Namun, Hukian Mei melihat Long Sian Li membisikkan sesuatu, suaranya selembut nyamuk, dan tidak dapat didengar dengan jelas. Kemudian, Long Sian Li segera berbalik dan lari. Hei, adik junior, adik perempuan, apakah tamu? Bicaralah dengan jelas sebelum Anda pergi. Hukian Mei dengan cemas berteriak beberapa kali, tapi Long Sian Li sudah menghilang. Itu aneh. Hukian Mei bergumam, tetapi dia tidak menyerah, dia mengulurkan jarinya ke bibirnya dan bergumam, tempat khusus untuk berkultivasi. Tempat macam apa itu? Kediaman Nan Gong terletak di sisi selatan Sky Central City, dan skalanya tidak kalah dengan kediaman Feng. Dikatakan bahwa keluarga Nan Gong dan keluarga Feng selalu berselisih, dan kedua keluarga telah berperang selama ratusan tahun, dan baru saja tenang. Tapi itu tidak berarti bahwa kedua keluarga itu hidup rukun, dan mereka bersaing dalam kegelapan adalah hal yang biasa. Pria bernama Nan Gong King membawa Su Yun ke kediaman, dan kemudian langsung menuju rumahnya sendiri. Dalam perjalanan, dia melihat banyak pelayan di kediaman, kebanyakan dari mereka adalah penduduk asli dunia bela diri tertinggi, kultivasi mereka tidak tinggi, tetapi penjaga kediaman Nan Gong semuanya sangat kuat, yang terendah dari mereka memiliki seribu kekuatan tempur, jauh lebih kuat dari para penjaga di gerbang. Tidak hanya itu, setiap dinding dari kediaman Nan Gong, setiap jalan tampak seperti harta karun, semuanya adalah pesona. Kemana pun Su Yun pergi, dia akan diselimuti oleh roh Ki yang mendalam, itu sangat mistis. Ada segala macam binatang roh mistis di kediaman itu, beberapa burung dengan empat pasang sayap, beberapa kucing dengan api di sekujur tubuh mereka, itu sangat aneh, menyebabkan orang berpikir bahwa mereka telah tiba di dunia lain. Salam, Tuan Muda King. Kami menyapa Tuan Muda King. Salam, Tuan Muda King. Sepanjang jalan, para pelayan terus menyapa Tuan Muda Nan Gong, terlepas dari apakah itu pelayan atau pelayan, mereka semua sangat bersemangat. Su Yun tahu bahwa mereka tidak berakting, tetapi benar-benar menghormati Tuan Muda dari lubuk hati mereka. Tampaknya Nan Gong King agak populer di mata para pelayan di kediaman. Su Isiang, sajikan tehnya, dan bawakan aku elemental flow well terbaik. Nan Gong King membuka pintu dan berbicara dengan seorang pelayan di sampingnya, lalu mengundang Su Yun ke dalam rumah. Setelah duduk di rumah sebentar, pelayan itu membawakan dua cangkir teh harum, hanya dengan mengendus, aromanya menyerang lubang hidungnya, tehnya sangat bersemangat, melonjak dengan kiroh yang mendalam, sepertinya bukan teh, tapi lebih seperti pil semangat. Gelombang Tuan Muda dari dunia bela diri tertinggi harus makan dan minum hal-hal yang luar biasa, bukan gelombang. Ayo, Tuan Muda Su, minum teh dulu. Nan Gong King tertawa. Silakan. Silakan. Setelah minum teh, Su Yun merasa sangat segar dan penuh semangat, seluruh tubuhnya tampak dipenuhi dengan energi yang tak ada habisnya, spirit esences dan kimeridiansnya telah mengalami perubahan besar. Dia melihat bukti kualifikasi di pinggangnya, hanya untuk melihat bahwa kekuatan bertarungnya telah meningkat seratus, saat ini menjadi delapan ratus kekuatan bertarung. Gelombang tidak mungkin, minum secangkir teh bisa memberikan efek yang begitu besar. Gelombang-gelombang ini sebanding dengan menerobos. Gelombang. Su Yun diam-diam terkejut. Baiklah, Tuan Muda Su, karena waktu sangat penting, mari kita langsung ke topik utama. Nan Gong King meletakkan cangkir tehnya dan berkata pada Su Yun. Apa yang Tuan Muda Nan Gong ingin saya lakukan? Ini bukan sesuatu yang sulit, bagimu? Itu seharusnya mudah. Setelah selesai, aku akan membayarmu 200 ribu koin budidaya, tapi ingat, kamu harus menyelesaikan misi ini dengan sempurna. Misi apa tepatnya? Su Yun bertanya. Meniru aku. Nan Gong King meludahkan kata demi kata. 392. Apa katamu? Su Yun terkejut, dia merasa salah dengar. Misi ini untukmu menyamar sebagai aku, bangsawan muda Su, seharusnya tidak sulit untukmu kan. Ekspresi Nan Gong King menjadi serius. Menyamar seperti kamu. Su Yun menarik nafas dalam-dalam, dia merasa sulit untuk percaya, gelombang mengapa saya harus menyamar sebagai Nan Gong King tanpa alasan. Gelombang meskipun saya memiliki bonepis pengubah bentuk dan dapat dengan mudah menyamar sebagai dia, tetapi apa yang diinginkan Nan Gong King? Gelombang 200 ribu koin budidaya seharusnya tidak mudah diperoleh. Gelombang. Mendesah. Nan Gong King menghela nafas, ekspresi khawatir muncul di wajahnya lagi, Su Nobel muda, ini adalah cerita yang panjang, aku tidak punya pilihan selain memintamu untuk menyamar sebagai aku. Ceritakan tentang situasinya dulu, kata Su Yun. Nan Gong King mengangguk, lalu memberitahu Su Yun semua yang telah terjadi. Sebenarnya, seperti ini, dalam beberapa hari, keluarga pedagang terkenal, keluarga Huai Rou, akan mengirim putri sulung mereka, Huai Rou Mu Yu ke sini. Keluarga Nan Gong dan keluarga Huai Rou telah menjadi teman baik selama generasi, dan kedua belah pihak telah memiliki banyak pernikahan. Kali ini, tujuan Huai Rou Mu Yu adalah untuk menikah dengan saya ketika saya melangkah ke tahap kelima dari alam jiwa roh. Huai Rou Mu Yu lahir. Pada saat itu, tanpa saya sadari, ayahku dan kakek Huai Rou Mu Yu memutuskan pernikahan ini, berharap kami berdua bisa menjadi rekan kultifasi ganda, tapi aku tidak berharap hal itu terjadi, jadi aku harap bangsawan muda Su bisa membantuku. Apakah Huai Rou Mu Yu sangat jelek? Tidak, aku dengar dia secantik peri, sangat cantik. Kalau begitu kultifasinya terlalu rendah, dan dia tidak cocok menjadi pendamping kultifasi gandamu. Keluarga Huai Rou telah melakukan bisnis selama beberapa generasi, patriark adalah makhluk yang maha kuasa, keluarga memiliki persediaan koin kultifasi yang tak ada habisnya, dan dengan dukungan sejumlah besar koin kultifasi, kultifasi Huai Rou Mu Yu telah melonjak, dan kekuatannya saat ini sama dengan milikku. Lalu kenapa kamu tidak rela? Untuk memiliki kecantikan yang kuat sebagai pendamping kultifasi ganda Anda, berapa banyak orang yang hanya dapat memimpikannya. Su Yun tidak bisa mengerti. Nan Gong King menghela nafas dan berkata tanpa daya, sebenarnya, aku sudah memiliki seseorang di hatiku, demi tidak mengkhianatinya, aku tidak ingin menikahi Huai Rou Mu Yu, jadi aku ingin mencari bantuan Nobel Sumuda. Mendengar itu, Su Yun mengerti, dan mulai mengagumi Nan Gong King. Itu normal bagi penggarap roh untuk memiliki tiga istri dan empat selir, sangat sedikit dari mereka yang berpikiran tunggal, tetapi tidak ada yang mengharapkan Nan Gong King menolak pernikahan dengan Huai Rou Mu Yu demi rekan kultifasi ganda lainnya, menyebabkan orang lain untuk melihatnya dalam cahaya baru. Su Yun menganggupkan kepalanya dan berkata, lalu mengapa kamu tidak menjelaskannya saja kepada Huai Rou Mu Yu? Hubungan Anda adalah Yun, benar. Kanan, kanan. Semuanya tidak sebaik yang Anda pikirkan, Tuan Muda Su. Nan Gong King menghela nafas, meskipun keluarga Nan Gong dan keluarga aristokrat Huai Rou memiliki hubungan yang baik, tetapi keluarga aristokrat Huai Rou adalah keluarga pedagang, dan kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada keluarga Nan Gong. Jika saya menolak mereka secara terbuka, itu hanya akan mempermalukan keluarga Huai Rou, dan itu akan mempengaruhi hubungan antara kedua keluarga, dan saya akan menjadi pendosa dari keluarga Nan Gong. Ceritakan tentang rencanamu. Sederhana saja, Huai Rou Mu Yu belum pernah melihat saya sebelumnya, dan kali ini, motifnya datang ke sini adalah untuk memahami saya, jadi saya ingin Anda menggantikan saya dan berinteraksi dengannya. Anda hanya berada di tahap kelima Roh Star Realm, Huai Rou Mu Yu pasti akan keberatan, dan jika kamu memperlakukannya dengan dingin dan mempersulitnya, dia tidak akan bisa menerimamu. Selama dia tidak menyetujui pernikahan itu, maka keluarga Huai Rou akan jadilah orang yang membatalkan pernikahan, dan aku, Nan Gong King, akan bisa tidur nyenyak tanpa tanggung jawab apapun. Tuan muda Nan Gong, menurutmu apakah itu mungkin? Meskipun Huai Rou Mu Yu belum pernah melihatmu sebelumnya, tetapi semua pelayan di keluarga Nan Gong mengenalmu, bagaimana aku bisa menirumu? Kecuali Anda memiliki penyamaran yang sempurna, saya khawatir rencana ini tidak akan berhasil. The Sapersive Bone Peace jelas merupakan penyamaran yang sempurna, tetapi pada akhirnya, Su Yun masih berharap Nan Gong King akan dapat memberinya sedikit perlindungan, lagi pula, jika terjadi sesuatu, dia akan menyinggung kedua keluarga bangsawan. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, kamu tidak perlu memakai harta penyamaran, Huai Rou Mu Yu memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya padanya, jika kamu menggunakan penyamaran, dia pasti akan melihatnya dan menjadi curiga, jadi yang terbaik caranya adalah dengan menggunakan penampilan aslimu untuk bertemu dengannya, adapun orang-orang di kediaman, kamu tidak perlu khawatir, selama kamu tidak meninggalkan halamanku, semua pelayan dan pelayan di halaman adalah orang-orangku, aku punya sudah memberi tahu mereka. Mereka akan menemani saya untuk mengadakan pertunjukan dengan Anda. Nan Gong King tertawa. Lalu bagaimana jika saudara dan saudarimu datang menemuimu? Atau bagaimana jika orang tuamu datang? Jangan khawatir, orang tuaku keluar kemarin dan baru akan kembali beberapa hari kemudian, untuk saudara-saudaraku, kamu bisa mendorong mereka pergi jika kamu bisa, jika kamu tidak bisa, kamu bisa bersembunyi, para pelayan akan memberi tahu mereka bahwa Tuan Muda King keluar, bukankah itu baik-baik saja? Gelombang bahkan istri saya akan datang, mengapa orang tua saya keluar pada saat seperti itu? Gelombang-gelombang ini kemungkinan besar, adalah perbuatan Nan Gong King. Gelombang. Suyun berpikir, lalu bertanya, orang tuamu baik-baik saja, tapi aku khawatir saudaramu tidak akan mudah dibodohi, kan? Apakah ada orang di rumah atau tidak, bagaimana mungkin mereka tidak merasakannya? Kamu benar, saudara laki-laki dan perempuanku semuanya kuat, kultivasi kamu tidak cukup tinggi, kamu tidak dapat menyembunyikan roh ki kamu, mereka pasti dapat merasakannya. Nan Gong King menggaruk dagunya dan berpikir sejenak, lalu matanya tiba-tiba berbinar, dia berseru, aku mengerti. Apa itu? Ikuti aku. Nan Gong King dengan cepat berjalan keluar dan menuju ke belakang halaman. Melihat itu, Suyun segera mengikuti. Di belakang halaman, ada hutan kecil, di dalam hutan, ada rawa samar dan bau busuk, membuat orang merasa tidak nyaman. Di tengah hutan, ada jalan kecil yang terbuat dari batu bata hijau, dan setiap batu bata memiliki formasi susunan di atasnya. Mengikuti jalan bata hijau, di ujungnya terdapat rawa raksasa, di tengah rawa ada altar bobrok, dan di depan altar ada patung. Patung itu adalah seorang pria, dia mengenakan jubah panjang dengan pedang di tangannya, seluruh tubuhnya compang kemping, seolah sudah lama berlalu. Sepertinya sudah lama tidak ada orang di sini. Ini adalah tanah terlarang keluarga Nan Gong saya, sangat sedikit orang yang datang ke sini, jika ada yang menerobos masuk ke halaman, Anda dapat berlari menuju tanah terlarang dan bersembunyi di sana, roh ki dari tanah terlarang akan menutupi roh ki Anda, dan Anda akan baik-baik saja. Mengerti, Su Yun menganggupkan kepalanya. Awalnya, keluarga Nan Gong kami tidak diizinkan memasuki tempat ini, tetapi Anda tidak dianggap sebagai salah satu dari kami, jadi tidak apa-apa bagi Anda untuk masuk. Baiklah, bangsawan muda Su, saya akan menyerahkan semuanya kepada Anda, setelah semuanya selesai, saya akan membayar Anda 200 ribu koin kultivasi, jika Anda gagal, saya juga akan membayar Anda 100 ribu koin kultivasi, tetapi saya harap Anda akan melakukan yang terbaik. Aku akan melakukan yang terbaik. Su Yun tertawa. Selanjutnya, saya akan mengajari Anda beberapa aturan keluarga Nan Gong dan hal-hal yang perlu Anda perhatikan, saya akan pergi ke tempat pasangan kultivasi ganda saya malam ini, sebelum Anda menyelesaikan Huairo Muyu, saya tidak akan kembali, jika terjadi sesuatu, kirim saja pelayan bernama Xiao Chui untuk memberi tahu saya, dia tahu di mana saya berada. Kata Nan Mong King. Pada hari kedua, di pintu masuk kediaman Nan Gong, barisan demi barisan penjaga kehormatan diatur dengan rapi, segala macam susunan aneh membuat pintu masuk terlihat sangat indah. Dari jauh terlihat sekelompok orang, seekor kambing emas raksasa membawa tandu mewah di punggungnya, dan di kedua sisi tandu, ada banyak orang berpakaian bangsawan dengan ekspresi tegas, tidak ada yang lebih rendah. Dari tahap ke-10 dari Spirit Star Realm. Gong dan genderang bergema di langit, bunga memenuhi langit, segel susunan melepaskan aura cahaya yang bersinar ke segala arah, menyebabkan orang-orang ini terlihat seperti makhluk abadi. Melihat itu, semua orang yang lewat berhenti di jalurnya dan mengangkat kepala untuk melihat. Siapa itu? Sangat mengesankan. Tidak bisakah kamu melihat kata-kata di tandu? Huairo, ini adalah orang-orang dari keluarga Huairo. Keluarga Huairo, keluarga bisnis itu, apa yang mereka lakukan di sini di Sky Central City? Kemungkinan besar mereka ada di sini untuk keluarga Nan Gong, keluarga Huairo dan keluarga Nan Gong selalu memiliki hubungan baik, tapi kali ini, siapa yang tahu mengapa mereka ada di sini? Semua orang yang lewat mulai berbisik dan berdiskusi, demi mencari tahu alasannya, mereka benar-benar mengikuti rombongan menuju keluarga Nan Gong. Mereka ada di sini, cepat mainkan musik surgawi. Seorang pria parubaya berteriak kepada orang-orang di sampingnya, dan kemudian memimpin sekelompok petinggi keluarga Nan Gong menuju domba emas raksasa. Mendekati domba emas, pria parubaya itu menangkupkan tinjunya dan tertawa, Nona muda Muyu telah memberkahi kami dengan kehadiran Anda, untuk secara pribadi datang ke keluarga Nan Gong saya, saya Nan Gong Hu, saya di sini untuk mewakili kakak laki-laki saya dan Ipar untuk menyambut Nona muda. Dengan mengatakan itu, domba emas berhenti, dan tubuh raksasanya perlahan turun, merangkak di tanah, orang-orang di kedua sisi tandu semuanya berlutut dengan satu lutut. Tandu perlahan terbuka, dan aroma harum keluar dari tandu, setelah itu, sosok cantik keluar dari tandu dan mendarat dengan anggun di tanah. Ketika wanita itu muncul, orang-orang di sekitar segera menarik nafas dalam-dalam. Kulitnya halus, bibirnya seperti kelopak bunga, rambutnya seperti air terjun, dia seperti batu giyok yang indah, kecantikan seperti apa dia. Sangat cantik. Ini dia adalah putri dari patriar keluarga Huayrou, Nona muda Huayrou Muyu. Bagaimana mungkin ada orang yang begitu cantik di dunia ini? Huh, dia juga tidak secantik itu. Seorang kultifator wanita berkata dengan masam. Tapi kalau dipikir-pikir, apa yang dilakukan Huayrou Muyu di sini? Tidak mungkin dia ada di sini untuk bermainkan. Tidak ada yang menyenangkan untuk dilakukan di sini. Saya pikir dia ada di sini untuk menikah. Keluarga Huayrou dan keluarga Nanggong memiliki aliansi pernikahan dari waktu ke waktu, dan kali ini pasti tidak terkecuali. Dari apa yang saya tahu, Huayrou Muyu ini sangat kompetitif dan keras kepala. Dia belum tua, tetapi kultifasinya sangat tinggi, dan dia telah berpartisipasi dalam bisnis keluarga, dan memiliki beberapa pencapaian kecil. Keluarga Huayrou sangat menghargainya, mungkin dia ada di sini untuk melihat pendamping kultifasi ganda di masa depan. Heh, dia benar-benar berani, jika itu adalah kultifator wanita lainnya, mereka mungkin tidak seperti itu. Itulah mengapa dia berbeda dari yang lain. Orang-orang yang lewat berdiskusi, keributan tidak berhenti, tentu saja, kebanyakan dari mereka tergila-gila dengan kecantikan mutlak Huayrou Muyu, bahkan Nanggong dan petinggi keluarga Nanggong sedikit linglung, tetapi mereka masih senior, dan hanya linglung, tidak seperti junior di sampingnya, yang sudah terbenam dalam keindahan. Aku tidak pernah berpikir bahwa Paman Nanggonghu secara pribadi akan menyambutmu, Muyu malu, terimalah busur Muyu. Huayrou Muyu berkata dengan lembut, dia berjalan di depan Nanggonghu dan membungkuk dengan anggun. Nona Muyu terlalu sopan, ini bukan apa-apa, memperlakukan orang lain dengan sopan selalu menjadi prinsip keluarga Nanggong saya. Nanggonghu tertawa, matanya mengungkapkan ekspresi kekaguman. Mengapa saya tidak melihat Paman Duhuo dan Bibi Sang? Huayrou Muyu memandang semua orang dan bertanya dengan lembut. Huh, sangat disayangkan, untuk dua hari ke depan, kakak laki-laki dan ipar perempuan harus menangani masalah yang sangat mendesak, dan tidak dapat menyambut Anda, saya tidak punya pilihan, saya harap Nona tidak tersinggung. Apa yang harus disinggung? Saya bisa mengerti, Paman Hu, Anda tidak perlu memanggil saya Nona, panggil saja saya Muyu. Suara Huayrou Muyu masih lembut, tapi saat dia mengucapkan kata-kata itu, itu bukan lelucon. Nanggonghu menganggukkan kepalanya, kekaguman di matanya semakin dalam. Saat itu, tatapan Huayrou Muyu berbalik dan mendarat pada seorang pemuda tampan yang mengenakan jubah bersulam, dia kemudian berjalan mendekat dan membungkuk, apakah ini calon suamiku, Nanggongking. Muyu menyapamu. Ah. Pria itu terkejut sesaat, lalu segera menggelengkan kepalanya dan menunjukkan senyum hangat, Nona Muyu, kamu salah mengira aku sebagai orang lain, aku bukan saudara keduaku, aku Nanggonggu, bukan Nanggongking. Meski dia mengatakan itu, mata pria itu dipenuhi dengan gairah dan kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Jadi seperti itu, maaf. Huayrou Muyu menganggukkan kepalanya, lalu bertanya, kalau begitu, bolehkah aku bertanya di mana Nanggongking? 393. Ketika pertanyaan diajukan, semua orang tanpa sadar melihat sekeliling, tetapi Nanggongking tidak terlihat. Nanggonghu tertawa tak berdaya, itu. Keponakan Muyu, sangat disayangkan. Kemarin ketika saya pergi berlatih, saya disergap oleh seekor burung Bifang dan hampir kehilangan nyawa saya. Saya hanya berhasil melarikan diri dengan bantuan seorang ahli. Saya saat ini terluka dan beristirahat di halaman. Dengan mengatakan itu, suasana segera mencapai ketinggian baru, semua pelayan dan ahli keluarga Huayrou sangat marah. Keluarga Nanggong Anda benar-benar punya nyali, nona muda keluarga saya secara pribadi datang untuk menemui tuan muda Anda, tetapi patriark Anda tidak hanya menyambutnya secara pribadi, bahkan tuan muda sampah Anda tidak keluar, bagaimana menurut Anda keluarga Huayrou kami adalah. Kamu benar-benar mengintimidasi kami. Beberapa suara penuh kebencian dan kemarahan keluar. Mendengar itu, Nanggong Hu langsung berkeringat, dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Sebenarnya, dia adalah orang yang paling tertekan. Tidak apa-apa jika kakak laki-lakinya Nanggong Du Huo dan saudara ipar perempuan Zhang Xi Yan memiliki masalah yang harus diperhatikan, karena mereka memiliki masalah mendesak untuk diperhatikan, mereka tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi kebetulan, Nanggong Qing adalah juga dalam kesulitan kemarin, mengapa semua hal ini terjadi hari ini. Meskipun keluarga Nanggong dan keluarga Huayrou selalu berhubungan baik, tapi itu adalah sesuatu yang terjadi kemarin. Menyusul perluasan bisnis mereka, pengaruh keluarga Huayrou menjadi semakin kuat. Dalam hal kualifikasi dan kekuatan, keluarga Nanggong tidak layak disebutkan dalam nafas yang sama dengan keluarga Huayrou, sehingga pernikahan tersebut terkait dengan posisi keluarga Nanggong di masa depan, dan tidak dapat diabaikan. Jangan tidak sabar. Huayrou muyu mengangkat tangannya dan berbicara dengan lembut. Para penjaga yang membenci di belakangnya segera menangkupkan tinju mereka dan mundur. Ekspresi Huayrou muyu tenang, dia memandang orang-orang dari keluarga Nanggong dan berkata dengan lembut, meskipun kita bukan manusia, kita belum melampaui triloka dan tidak berada dalam ranah lima elemen. Semuanya memiliki miliknya kesimpulan sendiri, kami tidak dapat menghentikannya, dan kami tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi. Agar situasi seperti itu terjadi, muyu dapat mengerti, saya di sini hari ini untuk bernegosiasi dengan Tuan Muda King, dan untuk membahas beberapa hal mengenai spirit kultivasi, saya tidak punya niat lain, saya harap Paman Hu tidak keberatan. Kenapa aku, kenapa aku? Keponakan muyu masih sangat muda, tetapi pikiran dan pandanganmu begitu luas. Aku, Nanggong hu, mengagumimu, mengagumimu. Nanggong hu tertawa, dia merasa bersyukur, dia tidak pernah berpikir bahwa Huayrou muyu akan sangat pengertian. Kali ini, muyu telah membawa beberapa hadiah, kuharap Paman Hu dapat mengaturnya. Juga, Tuan Muda King terluka dan membutuhkan perawatan, muyu memiliki beberapa pil yang layak, mungkin itu dapat membantunya pulih lebih cepat. Keponakan muyu perhatian, Gu'er, bawa keponakan muyu untuk mengunjungi kinger. Nanggong hu berkata sambil tersenyum. Ya, ayah. Pria tampan itu menangkupkan tinjunya dan tertawa, lalu membungkuk ke Huayrou muyu, Nona muyu, tolong lewat sini. Terima kasih, kakak Gu. Huayrou muyu mengangguk, lalu bergerak lagi. Nanggong Gu sedikit linglung, melihat keindahan surgawi, jantungnya mau tidak mau berdebar. Di dalam pavilion yang tenang dan mewah, Suyun duduk di tengah formasi susunan dengan mata tertutup dan berkultivasi. Meskipun Nanggong King telah pergi, dia telah meninggalkan semua item kultivasi dan formasi susunan untuk memperkuat dirinya sendiri. Harus dikatakan bahwa semua item yang dia gunakan adalah yang terbaik, seperti formasi susunan yang biasanya dia gunakan untuk mengolah, itu sebenarnya mampu memberi seorang kultivator 10 kali jumlah ki roh yang mendalam, berkultivasi di dalam susunan. Formasi akan 10 kali lebih cepat daripada di luar, dan bahkan ada serangkaian manfaat. Tentu saja, bukan hanya itu, semua pil di ruangan itu disiapkan oleh Nanggong King untuk Suyun, dan dia bisa menggunakannya sesuka hatinya. Namun, Suyun tidak memakannya secara sembarangan, meskipun pilnya bagus, dia harus memilih apa yang dia butuhkan. Suyun, apa menurutmu Nanggong King bisa dipercaya? Saat Suyun sedang berkultivasi, pedang selubung melepaskan lingkaran cahaya, setelah itu, Lingking Yu terbang keluar dan berdiri di samping Suyun, dia berbicara dengan lembut. Apa yang tidak bisa dipercaya? Apakah menurutmu dia ingin melakukan sesuatu padaku? Dengan identitas dan kekuatannya, sangat mudah baginya untuk menemukan kultivator Spirit Star Realm tahap kelima, dia tidak perlu bergantung pada penipuan untuk mencapai tujuannya. Suyun membuka matanya dan berkata perlahan. Kamu benar? Mungkin aku terlalu memikirkannya, tapi aku masih merasa masalah ini agak tidak masuk akal. Lingking Yu membelai dahinya dengan tatapan tak berdaya. Siapa yang peduli apakah itu tidak masuk akal atau tidak? Selama kita bisa mendapatkan koin kultivasi yang cukup untuk menghidupkan kembali SWOT Elder, dibandingkan dengan membunuh orang dan mencari harta karun, koin kultivasi jauh lebih mudah didapat. Bukan begitu. Suyun tertawa. Itu benar, tapi, huh, lupakan saja, aku tidak peduli denganmu, aku akan kembali ke SWOT SEAT untuk berkultivasi. Lingking Yu mendengus, lalu berubah menjadi aura cahaya dan memasuki SWOT SEAT. Setelah Lingking Yu pergi, Suyun terus berkultivasi. Meskipun dia hanya berada di tahap kelima dari alam bintang roh, Suyun memiliki keuntungan yang bahkan tidak dapat dibandingkan dengan orang-orang di dunia bela diri tertinggi, dan itu adalah bakat. Mengabaikan bakat yang dia peroleh dari alam jahat dan hukian Mei, dukungan batu abadi saja sudah di luar imajinasi siapapun. Orang-orang dari dunia bela diri tertinggi diberkati oleh surga, tetapi orang-orangnya masih orang yang sama, dan itu adalah sesuatu yang tidak dapat diubah. Du-du-du-du-du. Saat itu, suara ketukan yang mendesak tapi ringan keluar dari luar rumah. Yang Noble Su, sesuatu yang buruk telah terjadi. Yang Noble Su, apakah kamu di sana? Nona muda keluarga Huairou ada di sini untuk menemuimu. Xiao Chui dengan cemas memanggil. Mendengar itu, Suyun berdiri dan membuka pintu, hanya untuk melihat pelayan Xiao Chui berkeringat deras saat dia berdiri di luar, kultifasinya tidak tinggi, dan dia adalah penduduk asli dunia bela diri tertinggi, dan dibesarkan di Nanggong. Keluarga. Tidak apa-apa jika Nona muda dari keluarga Huairou ada di sini, tidak perlu panik, ikuti saja instruksi Tuan Muda King. Kata Suyun. Tidak, tidak, bangsawan muda, selain Nona Huairou, ada juga bangsawan muda Gu dan Tuan Muda lainnya serta Nona Muda. Mereka membawa Nona Huairou ke sini, jika mereka semua datang, maka akan buruk, meskipun Nona Huairou belum pernah melihatmu sebelumnya, tapi mereka pernah, jika mereka melihatmu, maka semuanya akan berakhir. Xiao Chui sangat cemas hingga dia akan menangis. Begitu masalah terungkap, dia pasti akan dihukum. Karena sudah seperti itu, maka cepat tutup pintunya, katakan saja aku sedang memulihkan diri dan tidak bisa melihat tamu, tapi Nona Huairou datang dari jauh, dan tidak bisa diabaikan, biarkan dia masuk ke rumah sendirian, sisanya bisa menunggu di luar. I itu tidak terlalu bagus kan? Xiao Chui mengungkapkan pandangan bermasalah, ini akan membuat Tuan Muda lainnya dan rindu marah, dan seorang pria dan wanita lajang di sebuah ruangan, jika kabar ini menyebar. Kalau begitu biarkan pelayan Nona Huairou menemaninya ke dalam rumah, untuk Nona Muda dan Tuan Muda lainnya, jangan khawatir, Tuan Muda King akan menangani mereka, hal terpenting sekarang adalah berurusan dengan Huairou Muyu. kata Su Yun. Dia pasti tidak akan mempertimbangkan masalah seperti itu. Mendengar itu, Xiao Chui masih khawatir, tetapi waktu sangat penting, dia tidak punya banyak waktu untuk berpikir, dan hanya bisa mengikuti perintah. Dengan sangat cepat, di bawah pimpinan Nang Gonggu dan Nang Gong Hongyan, Huairou Muyu dan yang lainnya tiba di halaman yang sunyi. Mendekati halaman, Xiao Chui sudah menunggu, saat melihat mereka, dia dengan cemas berlutut. Xiao Chui menyapa Tuan Muda dan rindu. Di mana Saudara King, Nang Gonggu bertanya. Melapor ke Tuan Muda Gu, Tuan Muda King saat ini sedang memulihkan diri. Jawab Xiao Chui. Kapan dia tidak bisa pulih? Kenapa dia harus memilih kali ini? Nona Huairou datang dari jauh, kenapa dia tidak bisa bertemu dengannya? Orang seperti itu, kualifikasi apa yang dia miliki untuk menjadi tunangan Nona Huairou? Nang Gonggu mendengus. Cepat pergi dan beritahu Saudara King, katakan padanya untuk segera membuka pintu untuk menyambut kita, mengerti. Seorang wanita berpakaian mewah dan berbagai aksesoris berbicara, dia memiliki mata Phoenix dan sosok yang sedikit montok, ekspresinya sombong, dia adalah sepupu Nang Gong King, Nang Gong Hong Yan. Tetapi Tuan Muda berkata bahwa dia sedang memulihkan diri, dan tidak nyaman untuk bertemu tamu, tetapi Nona Huairou datang dari jauh dan tidak dapat diabaikan, jadi. Jadi Tuan Muda berkata, hanya Nona Huairou dan pelayannya yang bisa masuk, Tuan dan Nona Muda lainnya tidak bisa masuk. Seluruh tubuh Xiao Cui gemetar saat dia berbicara, dia tidak tahu bahwa dia tiba-tiba menjadi begitu berani. Tidak ada kejutan. Ketika dia mengucapkan kata-kata itu, semua Tuan Muda dan rindu wajah keluarga Nang Gong berubah menjadi hijau. Seolah-olah dia bisa melihat niat membunuh di semua mata mereka yang marah, seolah-olah dia akan dilahap oleh mereka di detik berikutnya. Sebagian besar wanita muda di tempat itu mengagumi Huairou Muyu, sementara Tuan Muda mengagumi kecantikan mutlak, wanita muda itu memiliki aura yang tak terlukiskan yang dapat menarik siapapun di sekitarnya. Tapi, kata-kata Xiao Cui membuat semua orang merasa kehilangan muka di depan Huairou Muyu, bagaimana mungkin mereka tidak marah. Nang Gong King yang tercelah itu. Nang Gong Gu adalah orang pertama yang tidak dapat menerimanya, dia meraung dan ingin bergegas ke halaman. Xiao Cui ingin menghentikannya, tapi bagaimana tubuh lemahnya bisa menghentikannya. Setiap orang. Saat itu, Huairou Muyu memanggil. Semua orang menoleh untuk melihat Huairou Muyu. Semuanya? Tolong jangan cemas, Tuan Muda King masih terluka. Sebagai saudara laki-laki dan perempuannya, tidak bisakah kalian semua memahaminya? Saya harap semua orang bisa kembali dulu, setelah saya memunjungi Tuan Muda King, saya akan pergi ke Aula Utama untuk mengobrol dengan semua orang. Suara Huairou Muyu seperti angin musim semi yang bertiup ke telinga semua orang. Suaranya sepertinya memiliki semacam kekuatan magis, setelah mendengarnya, kemarahan di hati semua orang berkurang, bahkan ketakutan di hati Xiao Cui pun berkurang. Karena Nona Huairou berkata begitu, maka kami tidak akan mengganggumu. Nan Gonggu tertawa, tetapi jejak kecemburuan melintas di matanya, dia berbalik dan berbicara kepada Xiao Cui, katakan pada Nan Gong King, katakan padanya untuk tidak terlalu senang. Setelah dia selesai berbicara, dia mendengus keras dan berbalik untuk pergi. Sekelompok orang juga mengikutinya dan pergi dengan cara yang tersebar. Ketika Nan Gonggu dan yang lainnya pergi, Huairou Muyu mengalihkan pandangannya dan berjalan ke halaman. Mendekati pintu masuk halaman, Xiao Cui segera maju dan membungkuk kepada mereka, lalu berseru, Tuan Muda, Nona Muda Huairou ada di sini. Suara mendesing. Pintu terbuka. Seorang pria tampan berjubah hitam dengan wajah pucat berjalan keluar. Pria itu memiliki alis yang tajam dan mata berbintang, wajahnya tajam, rambutnya panjang dan menutupi bahunya, membuatnya terlihat agak bebas dan nyaman. Matanya yang dalam menatap beberapa wanita di luar, lalu berjalan keluar dan menangkupkan tinjunya ke arah Huairou Muyu, Nan Gongking menyapa Nona Muda Muyu. Apakah kamu Nan Gongking? Ekspresi terkejut melintas melewati mata Huairou Muyu. Saya, Suyun menjawab. Pelayan Huairou Muyu dengan cemas mengelilingi Suyun dengan ekspresi kaget, mengapa kamu hanya berada di tahap kelima dari alam bintang roh? Ini tidak benar, ini tidak benar. Ceritanya panjang, saya mengundang semua orang untuk masuk ke rumah. Silakan. Rombongan mereka masuk ke dalam rumah. 394. Dengan sangat cepat, Xiao Chui menyajikan teh harum terbaik untuk mereka. Mereka berdua duduk dan para pelayan berjaga di depan pintu. Suyun meminum seteguk teh harum, dia melirik Huairou Muyu dari sudut matanya, hanya untuk melihatnya menatapnya dengan tenang. Tanpa pertanyaan, Huairou Muyu sangat cantik. Dia memiliki wajah oval, rambut hitam panjang, kulit seputih salju, dan fitur wajah yang indah. Yang lebih unik tentang dirinya adalah temperamennya. Kecantikan Long Sian Li sebanding dengannya, tetapi dalam hal temperamen, Long Sian Li sedikit lebih lemah, tetapi hanya sedikit. Saya percaya bahwa Nona Muyu telah mendengar dari orang-orang di kediaman, saya pergi untuk berlatih beberapa hari yang lalu, dan akan kembali kemarin, tapi sayangnya, saya bertemu dengan spirit Bisbi Fang yang kuat, dan diserang oleh itu, saya hampir kehilangan nyawa saya, tetapi dengan bantuan beberapa pil roh dan obat-obatan di kediaman, saya berhasil menyelamatkan tubuh saya, tetapi esensi roh saya terluka parah, dan sulit untuk menyembuhkannya, jadi saya saat ini hanya pada tahap kelima dari spirit Star Realm. Kata Suyun sesuai dengan kalimat yang telah dia persiapkan sebelumnya. Bagaimana mungkin ada kemalangan seperti itu? Untuk Nona Muyu secara pribadi mengunjungi yang rendahan ini, yang rendahan ini sangat berterima kasih, tetapi Nan Gong King saat ini sudah lumpuh, kultivasinya yang rendah tidak layak untuk kecantikan surgawi Nona Muyu, meskipun kita bertunangan, rendahan ini seseorang tidak lagi memiliki kualifikasi untuk menjadi pendamping kultivasi ganda Nona, jika Nona ingin membatalkan pertunangan, orang rendahan ini tidak akan keberatan. Suyun mengambil kesempatan untuk langsung ke intinya. Tidak heran Nan Gong King meminta kultivator Spirit Star Realm tahap kelima, meskipun kultivator seperti itu akan dianggap sebagai dewa di benua bela diri langit, tetapi di sini, tidak ada yang akan melihatnya. Memutuskan pertunangan Ekspresi Huai Rouu Muyu tenang, dia menggelengkan kepalanya dengan lembut, meskipun kultivasimu tidak kuat, tetapi dengan kekayaan kedua keluarga dan bakatmu, tidak sulit untuk menebusnya. Pernikahan ini diatur olehmu ayah dan kakek saya, jika kami memutuskannya, saya khawatir itu akan mempengaruhi hubungan antara kedua keluarga. Apakah Nona Muyu benar-benar bersedia memberikan dirinya kepadaku? Muyu bukanlah orang yang memperlakukan orang lain dengan kekuatan. Ekspresi Huai Rouu Muyu menunjukkan sedikit konsentrasi. Su Yun sakit kepala. Jika Huai Rouu Muyu adalah seorang fanatik bela diri seperti Bai Yan San, itu akan mudah. Dia menghela nafas dan berkata tanpa daya, kita masih belum mengerti satu sama lain. Mari kita bicarakan ini nanti. Nan Gongking tidak memiliki wewenang untuk memutuskan pertunangan, bahkan jika dia mau, dia harus bertanya pada Huai Rouu Muyu, tetapi dia tampaknya sangat berpikiran terbuka, jadi dia hanya bisa mengambil langkah demi langkah. Waktu Meskipun Nan Gongking berkata bahwa dia akan membayar 100 ribu koin budidaya bahkan jika dia gagal, tetapi setelah mengambil uang seseorang, jika dia tidak melakukan yang terbaik, dia akan merasa bersalah. Huai Rouu Muyu melirik Su Yun, tapi tidak menjawab, dan hanya duduk dengan patuh. Melihat suasananya yang dingin, Su Yun mau tidak mau bertanya, Nona Muyu, apa tujuanmu datang ke keluarga Nan Gong? Aku hanya ingin melihat calon suamiku. Pemikirannya cukup avant-garde. Su Yun diam-diam menebak karakter Huai Rouu Muyu, dia merasa bahwa dia tidak mudah untuk dihadapi, jadi dia berdiri dan langsung duduk di barisan kultifasi dan mulai berkultifasi. Sekarang kita sudah bertemu, Nona Muyu, tolong pergi, aku harus menyembuhkan diriku sendiri. Perubahan sikap yang tiba-tiba menyebabkan Huai Rouu Muyu terkejut, tetapi dia mempertahankan ekspresi tenangnya. Dia menganggupkan kepalanya, ekspresinya tidak banyak berubah, dia berdiri dan membungkuk pada Su Yun, karena seperti itu, kuharap Tuan Muda King dapat menjaga tubuhmu, Muyu akan mengambil cuti untuk saat ini. Setelah itu, dia berbalik dan pergi, meninggalkan Wu Wangian. Setelah dia pergi, Xiao Chui dengan cemas berlari masuk dan berkata dengan lembut, Su Nobel Muda, Nona Muyu telah pergi. Saya mendapatkannya. Su Yun membuka matanya dan menghela nafas di dalam hatinya, saya tidak pernah berpikir bahwa dia tidak akan keberatan dengan kultifasi saya yang rendah, dia benar-benar murah hati. Lalu apa yang kita lakukan sekarang? Xiao Chui bertanya dengan cemas, waktu sangat penting, jika Nona Muyu tidak mau memutuskan pertunangan, maka Tuan Muda King benar-benar harus menikah dengan Nona Muyu. Su Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, karena Huai Rou Muyu tidak keberatan dengan kultifasi ku yang rendah, hanya ada satu metode lain yang tersisa, untuk membuatnya merasa jijik, mungkin itu akan berhasil. Membuat dia merasa jijik, buat dia membencimu. Sesuatu seperti itu, Xiao Chui, dalam periode waktu ini, coba lari ke Huai Rou Muyu dan ceritakan semuanya tentang dia. Baiklah. Kamu bisa keluar dulu, aku ingin berlatih. Ya, pelayan ini akan pergi dulu. Xiao Chui perlahan meninggalkan rumah dan menutup pintu. Setelah Xiao Chui pergi, Su Yun terus membenamkan dirinya dalam pelatihan. Dengan bantuan segel arai pemulihan kitingkat tinggi, Su Yun tidak perlu khawatir menghabiskan kirohnya. Sayang sekali dia tidak bisa menggunakan tinju dan kakinya, dan jika dia ingin melatih teknik pedangnya, dia harus meninggalkan kediaman Nan Gong, yang sangat merepotkan. Tapi yang paling dipedulikan Su Yun bukanlah pelatihan teknik pedangnya, tapi kontrol Ki. Konversi dan kontrol frigit Aqua Spirit Ki dalam formasi Cold Hile Swat, kontrol pure divine Spirit Ki dalam seni pedang tanpa batas, distribusi subpedang Del. Dia memahami pro dan kontra dari metodenya sendiri, dan bahkan lebih jelas memahami penggunaan harta karun seperti Monarch Occult Force. Jika dia bisa membiasakan diri dengan Monarch Occult Force, dengan situasi saat ini, pasti akan lebih kuat daripada dia menembus tahap kultivasi. Waktu yang dihabiskan untuk bercocok tanam di dalam rumah selalu singkat, langit sudah mulai gelap. Xiao Chui kembali dari tempat Huai Rou Muyu, dan setelah melapor ke Su Yun tentang pergerakan Huai Rou Muyu, dia bersandar pada pilar dan beristirahat. Tapi tidak lama kemudian, langkah kaki yang mendesak keluar dari luar halaman, di malam yang sunyi, langkah kaki itu terdengar sangat keras. Xiao Chui melompat ketakutan, dia menjulurkan lehernya untuk melihat, hanya untuk melihat beberapa pria berjalan dengan marah. Itu adalah Nan Gong Guu dan bawahannya. Semuanya sangat cepat, dan dalam sekejap mata, mereka telah mencapai pintu masuk halaman. Xiao Chui menjadi cemas, dia segera berlari dan berlutut, dan berteriak, Xiao Chui menyapa Tuan Muda Guu. Di mana Tuan Muda Anda? Nan Gong Guu bertanya dengan dingin. Mendengar itu, hati Xiao Chui bergetar, dia tergagap, Tuan Muda, dia, dia. Saya mendengar bahwa setelah sampah ini terluka, kekuatannya benar-benar turun ke tahap kelima dari alam bintang roh. Huh, benar-benar sampah, bukan saja dia sombong dan kasar di masa lalu, dia bahkan mengabaikan nona huai roh hari ini, dia benar-benar tercelah. Jangan mengira aku akan melepaskannya hanya karena dia terluka. Minggir. Nan Gong Guu mendengus, dia kemudian mendorong Xiao Chui ke samping dan masuk ke dalam rumah. Tuan Muda Guu, Tuan Muda Guu, teriak Xiao Chui. Tapi dia adalah wanita yang lemah, bagaimana dia bisa menghentikan para pembudidaya yang kuat. Nan Gong Guu menembak ke pintu dan membukanya, pada saat yang sama, dia berteriak, Nan Gong King, lebih baik kamu keluar sekarang. Nan Gong King, kau bajingan busuk, keluarlah sekarang juga. Kemudian, rumah itu sangat sunyi, tidak ada suara sama sekali. Nan Gong Guu dan yang lainnya masuk dan mengitari rumah, hanya untuk melihat bahwa tidak ada satu orang pun di rumah itu. Kemana Tuan Muda Mu pergi? Nan Gong Guu menatap Xiao Chui dengan marah. Tuan Muda, dia, dia keluar. Xiao Chui menundukkan kepalanya dan berkata dengan ketakutan. Apakah dia tidak terluka? Tentang itu, Nona Huai Rouu memberinya obat yang bagus hari ini, Tuan Muda telah pulih lebih dari setengahnya, jadi, dia pergi. Orang yang tercelah. Nan Gong Guu sangat marah. Tuan Muda Guu, saat itu, seseorang di samping memanggil. Hah. Nan Gong Guu berbalik untuk melihat. Orang di samping berjalan ke segel susunan di tengah rumah dan berjongkok, dia menggunakan jarinya untuk membelai segel susunan dan berkata, segel susunan ini masih hangat, sepertinya baru saja ditutup belum lama ini. Nan Gong Guu mengerutkan kening, dia meraung pada Xiao Chui, apa yang terjadi? Tt-t-t pelayan ini tidak tahu, Tuan Muda sepertinya baru saja pergi belum lama ini. Xiao Chui hampir jatuh ke tanah, dia sangat ketakutan hingga hampir menangis. Nan Gong Guu tidak dapat diganggu untuk berdebat dengan seorang pelayan, dia melihat ke arah pintu belakang rumah, seolah-olah dia memikirkan sesuatu, dia melambaikan tangannya ke bawahannya dan berjalan keluar dari pintu belakang. Tuan Muda, mungkinkah Tuan Muda King tahu bahwa kita ada di sini dan sengaja bersembunyi di tanah terlarang? Seseorang bertanya. Dia berani. Tempat ini adalah tempat yang diciptakan oleh nenek moyang kita, Patriar telah memerintahkan sebelumnya, tidak ada yang diizinkan masuk, siapapun yang berani melakukannya akan diusir dari keluarga Nan Gong, apakah Nan Gong King punya nyali untuk menerobos ke tempat terlarang? Alasan, Nan Gong Guu mendengus. Mungkin bukan itu masalahnya, karena tidak ada yang tahu, bahkan jika dia masuk, tidak ada yang tahu, tapi Tuan Muda, apa sebenarnya yang ada di dalam tanah terlarang? Saya dibesarkan di keluarga Nan Gong, tetapi saya belum pernah melihat seperti apa tanah terlarang itu. Itu benar, jangan bilang ada beberapa harta karun di tanah terlarang. Tuan Muda, mengapa kita tidak? Dengan mengatakan itu, bawahan itu diam-diam menatapnya, artinya jelas. Melihat itu, wajah Nan Gong Guu yang terdistorsi karena amarah menjadi tenang, ekspresi antisipasi muncul di matanya, dia bergumam pada dirinya sendiri sejenak, lalu berkata dengan lembut, kita akan mencari Nan Gong King, mengerti. Kami tahu, kami tahu. Bawahannya segera menjawab. Nan Gong Guu tidak mengatakan apa-apa, dan berjalan menuju tempat terlarang. Pada saat itu, Su Yun yang berada di dalam tanah terlarang telah lama merasakan kehadiran sekelompok orang yang menggunakan mata ilahi skala surgawi. Roh Ki-nya disembunyikan oleh roh Ki yang dipancarkan oleh tanah terlarang, sehingga pihak lain tidak melakukannya. Rasakan dia. Tetapi jika mereka menerobos ke tanah terlarang, itu akan menjadi buruk, tidak ada tempat untuk bersembunyi, dan jika mereka menemukannya, Nan Gong King tidak hanya akan gagal dalam misinya, dia juga akan mendapat masalah. Su Yun merasa sangat tidak berdaya. Nan Gong King dan dia tidak pernah berpikir bahwa Nan Gong Guu benar-benar akan menerobos masuk ke tanah terlarang. Melihat bahwa pihak lain semakin dekat dan dekat, wajah Su Yun menegang, roh Ki disini bisa menyembunyikan roh Ki-nya, tetapi tidak bisa menyembunyikan tubuhnya, jika ini terus berlanjut, dia pasti akan merasakan. Gelombang apa yang harus saya lakukan sekarang? Gelombang. Hati Su Yun menegang. Tiba-tiba, tatapannya berbalik dan mendarat di patung di tengah rawa. Gelombang lupakan saja, aku akan bersembunyi di balik patung dulu. Gelombang. Pikir Su Yun, lalu langsung melompat ke udara dan melompat ke belakang patung. Tapi saat dia mendekati patung itu, pedang di tangan patung itu tiba-tiba melintas, setelah itu, pedang Ki padat yang tak berujung meledak, seperti tornado pedang Ki Raksasa dengan patung sebagai pusatnya. Gelombang tidak bagus. Gelombang. Jantung Su Yun melonjak, dia ingin mundur. Tapi keributan itu tampaknya telah menarik Nan Gong Gu dan yang lainnya, mereka meningkatkan kecepatan dan bergegas. Situasi semakin mendesak. Su Yun menatap tornado pedang Ki yang padat, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dia mengatupkan giginya dan segera mengeluarkan peralatan kekaisaran tingkat ketujuh. Dia mengaktifkan Kiro Ilahi dalam jumlah besar untuk menyelimuti tubuhnya, dan kemudian bergegas ke patung itu. 395. Apa yang sedang terjadi? Mengapa begitu berisik di sini? Pasti bocah Nan Gong King itu. Nan Gong Gu dan yang lainnya berlari, mendekati tepi rawa, mereka melihat sejumlah besar badai pedang Ki yang menakutkan mengelilingi patung di tengah. Badai itu seperti penutup bundar raksasa yang terus berputar di sekitar patung, konsep pedang yang tampaknya mampu merobek semua yang menerkam ke arah mereka, menyebabkan mereka mundur ketakutan. Sungguh Roh Ki yang kuat, Roh Ki ini dapat dengan mudah menghancurkan penggarap guru roh. Nan Gong Gu menatap badai pedang Ki dan berkata, Apa yang sedang terjadi? Tuan muda, aku tidak bisa melihat bocah Nan Gong King itu di sekitar, dan mengapa ada pedang Ki yang padat di sekitar patung itu. Tuan muda, patung itu terlihat aneh, situasinya sepertinya tidak baik, kita harus segera memberitahu Tuan kedua. Seorang bawahan di samping berkata dengan lembut. Tapi baru saja dia selesai berbicara, Nan Gong Gu menamparkan kepalanya. Apakah kamu idiot? Jika kamu memberitahu ayahku, bukankah itu berarti memberitahunya bahwa kita masuk tanpa izin ke tanah terlarang? Pada saat itu, Anda dan saya harus menanggung akibatnya. Nan Gong Gu berkata dengan marah. Bawahan itu memegangi kepalanya dan berkata, Lalu, Tuan muda, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mau bagaimana lagi? Ayo pergi. Nan Gong Gu mendengus, dia berbalik dan berjalan keluar dari tanah terlarang, langkah kakinya tergesa-gesa dan penuh dengan kebencian. Langkah kaki berangsur-angsur semakin jauh, Su Yun yang bersembunyi di balik patung menghela nafas lega ketika mendengar itu. Pada saat ini, dinding padat dari True Divine Spirit Ki sedang berputar di sekelilingnya, dinding tersebut memblokir pedang Ki yang dilepaskan oleh patung, membentuk ruang hampa yang melindungi Su Yun. Harus dikatakan, peralatan kekaisaran tingkat ketujuh begitu kuat sehingga membuat orang tidak bisa berkata-kata, badai pedang Ki yang menakutkan adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dibayangkan oleh Su Yun. Dia telah mendengar apa yang dikatakan Nan Gong Gu, bahkan penggarap ahli arwah akan dengan mudah terkoyak oleh pedang Ki, tetapi peralatan kekaisaran tingkat ketujuh dapat memblokirnya dengan mudah. Gelombang berapa tingkat harta karun ini? Gelombang selain itu, kekuatan di bendera tampaknya tidak habis, seolah-olah Kiro ilahi sejati yang dilepaskan tidak ada habisnya dan tidak ada habisnya. Tapi setidaknya aku aman. Su Yun menghela nafas lega, dan hendak pergi. Tapi saat dia akan mengendurkan sarafnya yang tegang, dia merasa ada yang tidak beres. Sebelumnya, semua perhatian Nan Gong Gu terfokus pada rawa, dan tidak memperhatikan patung tersebut, namun pada saat itu, ia menyadari bahwa di balik patung tersebut sebenarnya terdapat formasi susunan kecil dengan diameter 1 meter. Su Yun berada dalam formasi susunan, formasi susunan kecil telah diaktifkan, dan sejumlah besar roh kudus mistis Ki melayang keluar dari formasi susunan, terus memasuki tubuhnya. Ini adalah segel formasi yang aktif sendiri. Selama seseorang masuk, itu akan diaktifkan. Su Yun menatap arai kecil dan menutup matanya. Dia bisa merasakan Ki yang disuntikkan ke tubuhnya dari segel arai. Dalam sekejap, jantungnya melonjak dan matanya membelalak. Dia memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Dia tidak tahu keadaan seperti apa dia saat ini, tetapi dia bisa merasakan bahwa ketika aura memasuki tubuhnya, pikirannya berada dalam keadaan kosong yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu adalah keadaan kebijaksanaan agung yang berpura-pura bodoh, keadaan kebijaksanaan tertinggi. Seolah-olah mata, hati, dan otaknya telah menjadi satu pada saat ini, dan dia dapat melihat melalui esensi dari bunga dan pohon ini. Dia mengerti apa yang sedang terjadi. Bakat. Pada saat itu, bakatnya meningkat dengan gila-gilaan, dan telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, jika bakatnya sebelumnya delapan kali lebih tinggi dari orang biasa, kemungkinan besar sekarang setidaknya delapan puluh kali lebih tinggi. Mungkinkah segel susunan ini dapat meningkatkan bakatku? Hati Suyun bergetar, dia menatap segel susunan yang secara bertahap berubah menjadi emas, dia ragu sejenak, lalu berdiri dan berjalan keluar dari segel susunan. Perlahan, segel susunan berhenti bergerak, dan menjadi redup, sementara pikirannya pulih, dan dia segera meninggalkan negara bagian. Jadi status bakat bukanlah hadiah permanen, tetapi sesuatu yang hanya bisa diperoleh dari Arrai, dan jika dia tidak berada dalam segel Arrai, dia tidak akan bisa mendapatkannya. Meski begitu, itu masih sesuatu yang membuatku bahagia, jika aku berlatih dalam susunan ini, kultifasiku pasti akan melonjak pesat, dan meningkat pesat. Pikir Suyun, dia tidak membuang waktu lagi, dia segera kembali ke Arrai dan mengaktifkannya, menutup matanya untuk bermeditasi. Dengan perlindungan peralatan kekaisaran tingkat ketujuh, pedang ki di sekitar patung itu seperti penghalang yang melindunginya. Roh ki mengalir di saluran ki, seperti batu asah, terus-menerus menggiling dinding saluran ki, melebarkannya sedikit demi sedikit. Esensi roh menghasilkan roh ki, dan ketika mencapai batas tertentu, esensi roh akan menyebarkan benih roh, dan benih roh pada akhirnya akan melahirkan esensi roh baru. Memelihara esensi roh baru adalah cara paling langsung untuk meningkatkan kultifasi, dan memelihara esensi roh baru membutuhkan sirkulasi ki yang berkelanjutan, seperti rotasi matahari dan bulan. Penggarap roh yang kuat mampu menghasilkan esensi roh dari seluruh tubuh mereka, dan tempat-tempat dengan esensi roh biasanya sangat kuat, karena ada roh ki yang bertahan di sekitar mereka sepanjang tahun, dan ketika esensi roh mencapai batasnya, mereka akan mulai untuk melahap satu sama lain, dan memasuki tingkat yang lebih tinggi dari keberadaan. Dengan dukungan dari talen arrai yang hampir 100 kali lebih kuat, Suyun merasa sangat mudah baginya untuk berkultifasi, dan dia bisa memahami rintangan apapun, seolah-olah dia berdiri di atas bahu raksasa dan memanjat ke atas. Tidak hanya meningkatkan kultifasinya sendiri, bahkan pencerahannya terhadap seni pedang tanpa batas memiliki lompatan kualitatif. Seni pedang tanpa batas memiliki total tujuh pedang, pedang teratas dikenal sebagai Dewa Pedang, dua pedang tengah dikenal sebagai Orang Suci Pedang, dan empat pedang terbawah dikenal sebagai Raja Pedang. Suyun sudah mendapatkan pencerahan pada pedang ketiga, dan saat ini berada di pedang keempat, setelah melewati rintangan ini, dia akan bisa mendapatkan pencerahan pada dua pedang tengah. Seni pedang tanpa batas menjadi semakin sulit untuk mendapatkan pencerahan menjelang akhir. Awalnya, Suyun tidak mengerti, tapi sekarang dia mengerti, beberapa pedang pertama hanyalah pedang sekuler, dan menekankan pada penggunaan ki untuk mengendalikan pedang. Pedang itu adalah pedang asli, mirip dengan teknik pedang kekaisaran sekte pedang abadi, selama karena seseorang tahu bagaimana menggunakan spirit ki untuk mengendalikan pedang, itu akan baik-baik saja. Tapi teknik pedang pada akhirnya berbeda, mereka menggunakan roh untuk mengendalikan pedang, alam yang sebenarnya di mana pedang tidak memiliki pedang di tangan seseorang, dan pedang itu ada di hati seseorang, itu setara dengan sekte luar. Memasuki sekte dalam, perbedaan antara teknik sekte luar dan teknik sekte dalam. Tapi tetua pedang mengatakan bahwa orang terkuat hanya bisa mendapatkan pencerahan pada empat pedang yang lebih rendah, Su Yun tidak mempercayainya, dia takut bahwa leluhur pedang telah mendapatkan pencerahan ke alam yang sangat tinggi, dan itu hanya bahwa tetua pedang tidak mengetahuinya. Setelah tinggal di tempat terlarang sepanjang malam, sudah waktunya, Su Yun langsung mengambil peralatan kekaisaran tingkat ketujuh dan meninggalkan patung itu, bergegas keluar dari badai pedang ki, dia berlari menuju rumah Nan Gong King. Tuan Muda Su, kekemana kamu pergi? Anda menakuti pelayan ini sampai mati. Saat memasuki rumah, dia melihat Xiao Cui berlari dengan cemas, wajahnya dipenuhi ketakutan, matanya merah, jelas dia ketakutan. Su Yun telah menghilang sepanjang hari, dan dia benar-benar ketakutan. Oh, aku baru saja bersembunyi di tanah terlarang, aku khawatir Nan Gong Gu diam-diam mengirim orang untuk memantau tempat ini, jadi aku bersembunyi di sana lebih lama. Su Yun tertawa dan berkata, pelayan ini ditakuti sampai mati oleh Tuan Muda. Xiao Cui menghela nafas dan menepuk dadanya. Selain Huairoo Muyu, jika ada orang lain yang datang, beritahu mereka bahwa saya keluar, dan bahwa saya akan bersembunyi di tempat terlarang untuk saat ini. Ada banyak orang di kediaman Nan Gong, jika seseorang melihat melalui kita, kita semua akan mati, jadi lebih baik berhati-hati. Baiklah. Kalau begitu, Xiao Cui, apakah kamu menemukan informasi tentang Huairoo Muyu? Pelayan ini telah berbicara dengan Xiao Hong, yang berada di sisi Nona Huairoo, dan menanyakan tentang kebiasaan dan kebiasaan Nona Huairoo. Xiao Cui memberitahunya semua yang dia tahu. Su Yun mendengarkan dengan tenang, dan ketika Xiao Cui selesai, dia menganggupkan kepalanya. Selama beberapa hari terakhir, Huairoo Muyu sangat pendiam di kediaman, seolah-olah dia hanya berpindah-pindah di halaman rumahnya sendiri, kecuali seseorang mengundangnya, dia hanya akan bertemu dengan mereka. Cara bicaranya sangat tepat, dia tidak marah atau marah, dia bahkan tidak tersenyum, dari awal sampai akhir, dia tetap tenang dan tenang. Tapi Xiao Cui mendengar dari Xiao Hong bahwa Huairoo Muyu adalah orang yang menyukai kebersihan, dia sepertinya menderita misofobia, dan harus mengganti pakaiannya setiap hari, dan harus bersih. Berapa lama Huairoo Muyu berniat tinggal di sini? Aku tidak yakin, tapi Tuan Muda, kamu harus segera menyelesaikan masalah di sini, jika Nyonya dan Tuan Tua kembali, itu akan buruk. Xiao Cui berkata dengan cemas. Nan Gong King tidak bisa bertemu siapapun, tapi dia harus bertemu dengan orang tuanya kan? Jika mereka berdua menghilang, pasti akan menimbulkan kecurigaan. Su Yun mengangguk, saya mengerti, Xiao Cui, Anda menjaga rumah, saya akan berkultivasi. Iya, Tuan Muda, Xiao Cui akan pergi dulu. Xiao Cui membungkuk, lalu meninggalkan rumah dan menutup pintu. Mengambil kesempatan itu, Su Yun mengkonsolidasikan roh ki yang telah dia kembangkan untuk hari itu dan membiasakan dirinya dengan kekuatan gaib raja, batu abadi, dan harta karun lainnya. Gelombang segel susunan di belakang patung itu sangat mistis, jika saya melakukannya setiap hari, saya akan bisa naik level lagi dalam waktu kurang dari sebulan. Gelombang Di dunia yang diberkati oleh surga ini, kultivasi sebenarnya sangat sederhana. Memikirkannya, Su Yun merasa itu seperti mimpi, itu sangat tidak nyata. Ketuk-ketuk-ketuk. Saat itu, ketukan mendesak keluar. Apa itu? Su Yun bertanya. Tuan Muda, pelayan nona huai roo muyu, Xiao Hong baru saja datang. Dia berkata bahwa dia mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam majelis tungku pil furnace kota pusat langit. Tuan Muda, bagaimana kita harus menolaknya? Majelis tungku pil. Su Yun berdiri dan membuka pintu, dia memandang Xiao Cui dengan aneh. Apa itu? Itu adalah majelis tungku pil yang diadakan sebulan sekali oleh semua tungku pil di Sky Central City. Majelis mengumpulkan penyuling pil terbaik di seluruh Sky Central City, dan penyuling pil akan membuat pil mistis di depan semua orang, lalu melelangnya di depan semua orang, penawar tertinggi menang, dan akan selalu ada banyak pil langka dan bagus, sehingga selalu menarik banyak orang untuk berpartisipasi hari ini. Saat nona huai roo mengobrol dengan Tuan Muda Gu dan nona Hong Yan, dia diundang oleh beberapa Tuan Muda dan Rindu. Tetapi nona huai roo menyarankan agar anda berpartisipasi, jadi dia mengirim Xiao Hong. Xiao Cui bergumam pada dirinya sendiri dalam kesusahan, saya pasti tidak bisa pergi. Tuan Muda Gu dan yang lainnya tumbuh bersama Tuan Muda King, bagaimana mungkin mereka tidak mengenali wajah Tuan Muda King. Jika saya pergi, saya akan diekspos, tetapi jika saya tidak pergi, saya pasti akan menyinggung nona huai roo dan Tuan Muda Gu, apa yang harus saya lakukan. Xiao Cui panik. Di sisi lain, Su Yun menunduk dan berpikir sejenak, lalu berkata, mungkin aku harus ikut. Ah! Xiao Cui tertegun. Kapan majelis Pilfernes dimulai? Jam 5, Plaza Barat Sky Central City, Tuan Muda, kak anda tidak bisa pergi, jika seseorang mengetahui bahwa anda bukan Tuan Muda King, itu akan buruk. Xiao Cui dengan cemas berkata, dia sangat cemas hingga dia akan menangis. Saya belum memutuskan apakah akan berpartisipasi atau tidak, saya hanya mengatakan bahwa mungkin, masih ada 4 jam sampai jam 5, masih pagi, pergi dan melakukan perjalanan ke tempat Huero Muyu, beritahu dia bahwa saya tanyakan sesuatu padanya, dan undang dia untuk mengobrol. Kata Su Yun. Mendengar itu, pikiran Xiao Cui dipenuhi keringat, tapi melihat ekspresi Su Yun yang serius, dia hanya bisa menganggupkan kepalanya dan berlari keluar. Dan berlari keluar. Terima kasih telah menonton!